Halo teman-teman Pustaka Alam. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana beruang bertahan hidup di musim dingin melalui proses hibernasi dan berbagai adaptasi unik yang mereka miliki. Mari kita telusuri bersama fakta menarik, proses hibernasi, adaptasi fisiologis, dan perilaku beruang selama musim dingin. 1. Pengenalan beruang dan musim dingin AINER Jenis beruang Beruang adalah mamalia besar yang termasuk dalam keluarga ursidai. Ada beberapa spesies beruang yang dikenal, seperti beruang coklat, beruang kutub, dan beruang hitam. Setiap spesies memiliki cara adaptasi yang berbeda untuk bertahan hidup di musim dingin. B. Tantangan musim dingin Musim dingin membawa tantangan besar bagi beruang, termasuk suhu yang sangat rendah, kekurangan makanan, dan kondisi lingkungan yang keras. Untuk mengatasi tantangan ini, beruang mengembangkan strategi bertahan hidup yang luar biasa. 2. Proses hibernasi pada beruang Nguan A Definisi hibernasi Hibernasi adalah kondisi tidur panjang di mana beruang memperlambat metabolisme mereka untuk menghemat energi selama musim dingin. Selama hibernasi, suhu tubuh, detak jantung, dan laju pernafasan beruang menurun secara signifikan. B. Persiapan hibernasi Sebelum masuk ke periode hibernasi, beruang mempersiapkan tubuh mereka dengan mengonsumsi makanan dalam jumlah besar untuk membentuk cadangan lemak. Cadangan lemak ini akan digunakan sebagai sumber energi selama periode hibernasi. C. Durasi hibernasi Durasi hibernasi bervariasi tergantung pada spesies beruang dan kondisi lingkungan. Pada umumnya, beruang dapat hibernasi selama beberapa bulan, mulai dari akhir musim gugur hingga awal musim semi. 3. Adaptasi fisiologis selama hibernasi A. Penurunan metabolisme Selama hibernasi, metabolisme beruang menurun hingga 50-60%. Ini membantu mereka menghemat energi dan bertahan hidup tanpa makanan selama berbulan-bulan. B. Penggunaan lemak sebagai energi Lemak yang disimpan dalam tubuh beruang selama musim panas dan gugur digunakan sebagai sumber energi utama selama hibernasi. Proses ini memungkinkan beruang untuk mempertahankan fungsi tubuh dasar tanpa makan atau minum. C. Pemeliharaan masa otot Meskipun tidak aktif selama hibernasi, beruang memiliki mekanisme yang mencegah degradasi otot. Ini memungkinkan mereka untuk bangun dari hibernasi dalam kondisi fisik yang baik dan siap untuk kembali beraktivitas. 4. Perilaku beruang selama musim dingin A. Lokasi hibernasi Beruang mencari tempat yang aman dan terlindung untuk hibernasi, seperti gua, lubang di tanah, atau sarang yang mereka buat dari daun dan ranting. Lokasi ini memberikan perlindungan dari cuaca ekstrim dan predator. B. Aktivitas terbatas Selama hibernasi, beruang sangat jarang bangun dan bergerak. Namun, mereka tetap dapat terbangun sesekali untuk buang air atau mengganti posisi tidur. C. Kelahiran anak Menariknya, beberapa spesies beruang seperti beruang coklat dan beruang hitam melahirkan anak selama periode hibernasi. Anak-anak beruang dilahirkan dalam kondisi sangat kecil dan rentan, tetapi mereka tumbuh dengan cepat berkat susu kaya lemak dari induknya. 5. Adaptasi unik pada beruang kutub A A. Lapisan lemak tebal Beruang kutub memiliki lapisan lemak yang sangat tebal yang membantu mereka bertahan di suhu yang sangat dingin. Lemak ini juga menyediakan cadangan energi selama periode tanpa makanan. B. Bulu tahan air Bulu beruang kutub memiliki sifat tahan air yang membantu mereka tetap kering dan hangat meskipun sering berenang di air dingin. C. Perburuan dan penyimpanan makanan Berbeda dengan beruang di daerah lain, beruang kutub tidak sepenuhnya hibernasi. Mereka tetap aktif mencari makanan seperti anjing laut dan menyimpan lemak untuk bertahan hidup selama musim dingin. 6. Peran ekosistem dan konservasi Beruang memainkan peran penting dalam ekosistem sebagai predator puncak. Mereka membantu mengontrol populasi mangsa dan menjaga keseimbangan ekosistem. Kehadiran beruang juga berdampak pada perilaku hewan lain yang membantu menjaga keanekaragaman hayati. B. Ancaman terhadap beruang Perubahan iklim dan hilangnya habitat merupakan ancaman serius bagi beruang. Perubahan suhu dan pencairan es di wilayah kutub berdampak negatif pada kemampuan beruang kutub untuk berburu dan bertahan hidup. C. Upaya konservasi Program konservasi berfokus pada perlindungan habitat alami beruang, penegakan hukum terhadap perburuan ilegal, dan pendidikan masyarakat tentang pentingnya menjaga populasi beruang. Beberapa spesies beruang, seperti beruang kutub, memerlukan perhatian khusus karena ancaman yang mereka hadapi lebih besar. 7. Mitos dan fakta tentang hibernasi beruang A. Mitos umum Ada banyak mitos tentang hibernasi beruang, seperti anggapan bahwa beruang tidur sepanjang musim dingin tanpa bangun. Faktanya, beruang sesekali bangun untuk buang air atau mengganti posisi. B. Fakta menarik Beberapa beruang hibernasi di pohon berlubang atau sarang di atas tanah, bukan di gua. Selain itu, meskipun beruang kutub tidak sepenuhnya hibernasi, mereka tetap mengalami periode aktivitas yang berkurang selama musim dingin. 8. Dampak perubahan iklim pada hibernasi beruang A. Perubahan musim Perubahan iklim mengakibatkan musim yang tidak menentu, yang mempengaruhi siklus hibernasi beruang. Musim dingin yang lebih pendek atau lebih hangat dapat menyebabkan beruang keluar dari hibernasi lebih awal ketika makanan masih sulit ditemukan. B. Gangguan habitat Pencairan es di wilayah kutub mengancam habitat beruang kutub dan mengurangi ketersediaan makanan mereka. Hal ini memaksa beruang kutub untuk menjelajah lebih jauh dan menghadapi risiko yang lebih besar. Beruang adalah contoh luar biasa dari kemampuan adaptasi hewan untuk bertahan hidup di kondisi ekstrim. Proses hibernasi dan adaptasi fisiologis mereka memungkinkan beruang untuk mengatasi tantangan musim dingin dengan efektif. Memahami cara beruang bertahan hidup membantu kita menghargai keanekaragaman, hayati, dan pentingnya konservasi. Terima kasih telah menyaksikan video ini di Pustaka Alam. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan konten menarik lainnya tentang hewan dan adaptasi mereka. Sampai jumpa di video berikutnya.